Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi dari Divisi Marketing Di video kali ini saya akan memberikan Jawaban kenapa sih kita Kalau niklan, udah niklan banyak Udah posting banyak Tapi kok gak closing-closing Kita sudah niklan lebih dari 3 kali sehari Udah posting Facebook, udah posting Marketplace Udah Desain gambar yang bagus Tapi belum juga masuk Nah ini kebanyakan marketing Itu Lebih fokus Di pemasaran Pasif Nah Ada Pemasaran yang disebut dengan Pemasaran aktif Jadi Saat kita Kita menawarkan produk tuh Tidak hanya sekedar Kita post di Facebook Kita klaim Gambar Caption di group Atau di marketplace Saja Tapi juga Kalau Seperti itu namanya Kita Pemasaran pasif Ada yang disebut Pemasaran aktif Pemasaran aktif Ini seperti apa sih Pemasaran aktif Ini Memang jarang Masih sebagian kecil Dilakukan oleh Beberapa marketing Seperti apa Pemasaran aktif Ini Nah pemasaran aktif Ini itu Kita tidak menunggu Konsumen itu menghubungi kita Tapi Kita yang lebih dulu Menghubungi Konsumen tersebut Nah Database itu Bukan hanya Segedar Kita dapat Nomor HP Atau menunggu Nomor HP datang Tapi Database itu Asal mulanya Manusia Orang Di media sosial itu Banyak sekali Orang-orang Hanya sebuah akun Tapi Dia ada username Nah ini Orang Nah ini Asal mula Sebuah database Asal mula Sebuah Apa Tetabis Jadi bukan hanya Nomor HP Tapi Asal mula Adalah Manusia Nah manusia ini Gak mungkin Kita diam aja Mereka Akan menghubungi kita Nah ini Makanya menggunakan Pemasaran aktif ini Gimana caranya Menggunakan Pemasaran aktif ini Nah mereka Yang ada di Media sosial Mereka yang ada di Media sosial Kita ajak Ke interaksi Atau Enjectment Nah kita ajak Sebanyak mungkin Engagement Engagement ini Contohnya seperti apa Contohnya Kita Banyak Add Konsumen Terutama Konsumen yang Masuk dalam Prospek Perumahan Dia memiliki Pekerjaan Dia domisi Serbunan Sekitarnya Nah ini Orang-orang Yang menjadi Prospek Kita Kita Lakukan Engagement Dengan mereka Kita Kita Add Terus Apa Kita comment Kalau dia posting Nah dari situ Kalau Mereka Mengkonfirmasi Pertemanan kita Mereka juga Bakal Melihat Iklan kita Di profil Nah dari situlah Mul Apa Dari situ Dia mulai Mengenal Produk kita Kalau Apa Kita hanya Menunggu Iklan di Grup Menunggu Konsumen Hubungi kita Nah ini Penyebabnya Kenapa Database itu Sedikit Certa kita Tidak Pernah melakukan Pemasaran yang aktif Pemasaran itu Tadi kuncinya Angget Menjerif Bisa Lewat Comment Atau Bisa juga Kita langsung Inbox Inbox Ke Semua orang Permisi Pak kami Dari rumah Nikhat Mau Menawarkan Produk Ini Apa Kebetulan Dibuangin ada promo Barangkali Apa Berminat Atau Saudara yang Belum Buki rumah Semuanya kita Inbox Atau Beri Pesan Nah ini Pemasaran yang Aktif Jadi Langsung Kita menawarkan Orang Yang Bukan Kita menunggu Orang Menghubungi kita Tapi kita Lebih dahulu Menghubungi orang tersebut Jika Dia Merespon Ada komunikasi Kita Dapat nomor HP Dan Akhirnya jadi Prospekt Nah inilah Alasan Kenapa Teman-teman Marketing Sudah banyak Iklan Tapi Belum ada yang Masuk Kalau Supanya Mungkin Belum Menjalani Pemasaran Yang aktif Itu saja Video kali ini Semoga Bermanfaat Saya Dedy Wassalamualaikum Warfatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh